Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui bahwa vaksin COVID-19 merek AstraZeneca memiliki efek samping berbahaya. Namun kata Budi Gunadi Sadikin, persentase efek samping tersebut diderita oleh pasien sangat kecil. Selain itu kata Budi, efek samping tersebut sudah teridentifikasi dan sudah dilakukan riset oleh pihak AstraZeneca. Budi menjelaskan jika setiap vaksin punya efek samping, namun yang terpenting adalah bagaimana mengatasinya. Hingga saat ini kata Budi belum ada laporan dari Indonesia Technical Advisory Group of Immunization atau ITAGI mengenai efek samping langka ini. Sebelumnya produsen vaksin COVID-19, AstraZeneca mengakui vaksin yang diproduksi bisa meicu efek samping langka, bahkan hingga kematian. Pernyataan pihak AstraZeneca dimuat usai sejumlah keluarga kecil di Inggris menuntut salah satu produsen vaksin COVID-19 tersebut. Terima kasih.